Salah satu fasilitas publik berupa trotoar di Jalan Samrotulangi, Kota Manado mengalami kerusakan. Kerusakan trotoar ini diduga akibat tergerus air saat musim penghujan tiba. Dari pantauan Kompas TV, beberapa bagian trotoar terlihat menganga, sehingga aliran air dari dalam selokan terlihat jelas. Beberapa bagian trotoar yang bolong tampak ditutupi karung yang diisi pasil. Ruas trotoar yang mengalami kerusakan tersebut berpotensi mengganggu arus lalu lintas kendaraan yang melintas, termasuk pengguna jalan lainnya, apalagi di dekat lokasi tersebut terdapat sekolah. Di areal tersebut terlihat ada tali berwarna kuning hitam yang dipasang untuk menendai agar jangan ada aktivitas berlebih di areal tersebut. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Solisitara Hen Rosatrio saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini pengerjaan renovasi ruas jalan trotoar di Jalan Samrotulangi itu akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Jadi itu adalah trotoar yang rusak di ruas jalan Samrotulangi. Nah itu kami sudah akan kerjakan di bulan ini. Jadi itu salah satu paket yang tadi saya sampaikan sudah tentang kontrak. Itu masuk ke paket Monado Tomohon, Tondano dan sekitarnya ya, reservasi. Termaksud penanganan trotoar yang sudah rusak itu, itu sekitar 200 meter lebih yang rusak. Jadi itu akan kami ganti salurannya, jadi salurannya kami ganti pakai yudic, kemudian atasnya kami bikin trotoar. Pengerjaan renovasi trotoar tersebut masuk dalam paket proyek preservasi ruas jalan nasional Manado Tomohon, Tondano dengan nilai kontrak keseluruhan 9 miliar rupiah. Ada pun ruas trotoar yang mengalami kerusakan di Kelurahan Kerompasan Utara tersebut diperkirakan akan menyerap anggaran senilai 1 miliar rupiah dengan ruas kerusakan diperkirakan sekitar 200 meter.